Bayangin kalian jadi bayi skeleton di Minecraft Bertemu dengan naga dan juga prajurit ayam Eh wait, prajurit ayam Dikejar dengan lele air Dan dimakan titan Tujuan utama kita di 100 hari ini adalah untuk mengalahkan naga ini cuy Naga stage kelima terbesar di dunia Minecraft naga ini Yaelah tidurnya Masa dia tidurnya aja bolak balik guys ngerepotin gue yang mau rekam ya kan Tidur aja ngeribetin loh So, daripada berlama-lama Jadi langsung aja kita berpetualang di 100 hari Menjadi skeleton Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti yang bisa kalian lihat teman-teman ya Disini gue udah berubah menjadi bayi skeleton cuy Bisa kalian lihat nih Gila gue kecil banget Satu blok doang cuy Nah disini gue ada melihat sesuatu yang Sus banget Ya kalian lihat aja tuh bentuknya Kayak kenal gitu ya kan By the way teman-teman disini gue baru nyadar Kalau misalnya kita dapetin 3 tulang yang sangat berguna untuk depannya nanti ya Soalnya tulang hitam sama tulang putih itu yang di tengah tuh Eh tulang Warna apa itu cuy Tulang abu-abu ya yang di tengah tuh ya Tulang hitam sama tulang abu-abu itu sangat berguna untuk bikin sesuatu tools yang mantep teman-teman ya Singkat cerita karena hari udah mau malam teman-teman Disini gue ada bikin ruangan gue sendiri cuy Jadi kita gak perlu bikin 2 blok ya Jadi kita disini bikin 1 blok aja yang dihancurin Karena kita udah kecil ini Akhirnya disini gue ada berteduh dari kegelapan malam Dan juga berlindung dibalik monster-monster yang ada di kegelapan malam Buset Dan menunggu esok hari yang cerah tiba-tiba dateng teman-teman ya Let's go bye Tiba lah kita di hari kedua cuy Langit sudah cerah dan cuacanya gak sejuk-sejuk amat ya Nah disini gue langsung aja berjalan teman-teman ya Untuk mencari kayu cuy Ya kalau gak nyari kayu kita nyari apa lagi Nyari jan Setelah nembang kayu dan bikin pickaxe Disini gue udah ngeliat istana cuy Ini istananya mega banget ya cuy Langsung aja disini gue coba jelajah Dan pas gue masuk ternyata tidak ada siapapun Kosong melompong ya cuy Gue gak tau juga ini kenapa Cuman yaudah lah kita tinggalin aja ya Karena mungkin belum saatnya kita untuk menjelajah disini Nah disini gue ada ngambil batu teman-teman Supaya bisa membuat pickaxe dan peralatan yang lain dari batu cuy Disini gue juga ada ngambil coal ya Lumayan buat masak ya Buat masak kepala bapak kau Dan juga buat torch teman-teman ya Untuk menerangkan kehidupan kalian yang gelap Nih lo liat cuy Gue kurang kerja keras apa cuy Di saat hujan badai begini Gue masih nembangin coal cuy Buset Sumpah ini Tolonglah cewek Gak ada yang mau nih sama cowok pekerja keras kayak gue Lanjut disini gue ada ketemu or yang warna kuning nih Kuning-kuning kayak ta- Nah abis itu disini gue ambil Dan pas gue liat ternyata ini adalah koper Yang dimana koper itu seperti biasa Tidak ada gunanya disini Jadi gue taro lagi Karena disini gue pengen bikin rendang Jadi gue bunuh-bunuhin sapi ya cuy Karena disini gue lapar teman-teman ya Disini gue udah bikin furnace Dan kita akan bakar-bakar nih cuy Kita bakar daging sapi ya kan Biar banyak cuy Biar dagingnya mantep Ini Wagyu A5 nih temen-temen ya Bukan Wagyu A5 ini Wagyu A100 nih Setelah makanan gue selesai cuy Disini langsung aja kita ambil-ambilin Dan kita makan cuy Supaya tidak kelaparan lagi di tengah hutan ya kan Asik kenyang-kenyang-kenyang Disini juga gue ketemu Sama tempat yang gue gak tau apa ini Ada struktur bangunan apa ini Dan disini ternyata ada koal ya cuy Lumayan ini ya Buat persediaan stok koal kita cuy Jadi gue ambil-ambilin aja Ini ada Koal of block Eh koal of block Eh apa namanya Block of call juga nih Ya jadi gue ambil-ambilin aja semuanya Untuk persediaan kita ke depannya nanti Setelah perjalanan yang cukup panjang Disini gue pun bisa tidur juga Akhirnya cuy Baru dapet domba ini Baru bisa bikin kasur gue Hari berikutnya cuy Gue dikejar sama pasukan ayam ya Buset ini ada pasukan ayam Kenapa bisa begini cuy Bisa kalian lihat cuy Untungnya gue kecil ya Jadi bisa masukin Apa namanya Bisa masuk lubang yang satu block doang gitu Untung mereka tinggi cuy Jadi gak bisa ngikutin gue ya kan Lo liat tuh Gue dikejar sampe atas cuy Tapi santai karena disini gue Mantep ya Jadi disini gue pukul-pukulin sampe meninggoy Disini cuy Bisa kalian lihat cuy Di depan kita ada kastil cuy ya Nah disini gue mau diemin aja kastilnya dulu Karena kita belum megang armor apa-apa Dan gak ada senjata apapun Yang bisa melawan monster-monster yang ada di dalam sana Jadi disini gue ada cabut aja dulu lah ya Dan disini gue ada mandi air panas cuy Bisa kalian lihat cuy Asik Ya kan mantep juga nih Bisa kalian lihat cuy Disini gue ada masuk ke goa Untuk mengambil iron-iron yang ada disini cuy Let's go boy Hari ke delapan temen-temen Disini gue menemukan sebuah rumah kecil Yang dimana pas gue masuk Dan ada chestnya temen-temen Bisa kalian lihat isi chestnya ini Lumayan bagus banget ya Ada iron tomhawk Dan juga ada iron legings ya Lumayan buat armor gue cuy Dan disini juga ada lama ya yang dibawa sama wandering trader temen-temen Tapi gue abaikan aja mereka Dan disini gue ada bikin full armor dari iron yang udah gue dapetin cuy Bisa kalian lihat cuy Bah udah ganteng banget gue pake armor iron ini cuy Gila lucu banget ya Dia bawa pedang kecil tuh kan Bajunya juga kecil ukurannya Ini pasti S nih temen-temen Minus S malah Keesokan harinya cuy Disini gue ada ngambilin haybell dari perkampungannya si ayam cuy Kalau kalian tau prajurit ayam Nah ini adalah markasnya base si prajurit ayam itu temen-temen Tapi gue diem-diem disini gue ambilin haybellnya Karena lumayan cuy buat bikin makanan ya gak sih Nah disini gue juga ada mau nyoba bunuh si chicken warrior ini cuy Prajurit ayam ya Gue bunuh pake iron tomhawk gue nih Bisa gue lempar-lempar cuy Cuman batasnya sampe 8 kali doang Tapi bisa diambil lagi kok Santai Mati dua-duanya guys Gila pro banget gue cuy GG Gaming ya Pas gue coba looting ternyata lootingannya gak seberapa ya cuy Cuman musik dish doang Dan ini gue coba bawa aja ya Soalnya gue pengen dengerin nanti ya cuy Kalau gak lupa Nah disini gue ada nipuk-nipukin si prajurit ayamnya ini Satu orang Ikutin gue mulu soalnya dia cuy Dan abis itu disini gue ketemu chest 1 biji ya cuy Pas gue coba buka ternyata isinya makanan Ini lumayan banget 20 golden apple Apple anjir 20 golden carrot maksud gue ya Lumayan cuy Itu udah prajurit lagi cuy Kita coba bunuh ya Nah disini gue udah ngambil sedikit call cuy Dari apa ya Gue juga gak tau nih Kayak ada apa nih Kayak ada batu-batu yang nancep gitu cuy Kayak ada batu yang nancep dari bawah gitu kan Nancep dari bawah lu bayangin dah Sehingga cerita cuy Disini gue udah ada di savannah biomes Dan tiba-tiba gue ketemu sama naga yang lagi betapa Maksudnya lagi tidur Nih gue coba deketin naga listrik cuy Ini peliharaannya si ini cuy Yujong guys ya Ini Yujong naro naga sembarangan guys Naro naga di savannah anjir Gila Dianya kemana ya Karena gue keter-ketir cuy Disini gue langsung kabur aja dari naga itu ya Gue pengen menjauh aja dah Biar aman Gue lagi pengen hidup cuy Pas udah jauh cuy Disini gue ada ngeliat kayak Satu tiang gitu ya Kayak tiang listrik ini Gue coba naik Dan ternyata isinya adalah emerald boss Kita coba ambil aja ya Dan disini gue muat anjir masuk guys Soalnya gue kecil ya kan Enak cuy Gampang nyempil-nyempil tuh Hari berikutnya disini gue ketemu girados di pinggir pantai cuy Bisa kalian liat ini ada belut yang lagi berenang ke tepi pantai ya Gue gak tau dia ngapain anjir Sumpah Nyium pasir begitu guys ya Nah ini gue coba deketin ya Gue pengen lawan sebenernya Cuman takut Akhirnya gue coba lempar-lemparin aja nih Pake kapak Bukan kapak nih Tomhawk tuh apa ya Ya kapak kecil gitu lah gue lempar-lemparin Udah mana kagak kena-kena lagi Dari 8 biji gue lempar 8 kali gak ada yang kena satupun guys Gila AIM gue bodoh banget coy Sumpah dia ngapain sih itu Ya ampun Itu pasirnya dicium sama dia guys guys Gitu tuh kalo belut gak punya pasangan tuh guys Yang dicium pasir Hari ke-12 coy Disini gue ketemu sama Apa ya Kayak ada struktur bangunan yang bagus banget Kalo gue jadiin best temen-temen Nah ini gue udah tau nih Ini pas gue deketin Ini adalah Villager market ya temen-temen Atau bisa dibilang Tempat yang aman lah buat kita tinggal Gak pake lama Langsung aja gue liat-liat semua coy Chess-chessnya Gue pengen ngelut dulu nih di awal Pas gue lagi nyoba ngelut coy Lagi ngambil-ngambil makanan Gue diserang sama species gue sendiri Lu bayangin coy Betapa hinanya dia ya Sudah menyerang sesama speciesnya ya Aduh Pusing gue jadi skeleton Diserang skeleton Akhirnya coy Gue putuskan untuk tinggal disini Dan gue naruh barang-barang gue Atau item-item gue yang ada di inventory Ke chest yang ada disini Oke cuy singkatnya disini Gue udah pengen ngerapihin Lantai dua gue ya Dan itu villager biarin aja Nyangkut disitu coy Disini gue pengen makan dulu coy Capek ngedit mulu ya kan Gak makan-makan nanti meninggoy coy Singkat cerita cuy Disini hari udah malem Dan disini gue ingin mencoba Untuk tidur Singkatnya cuy Disini udah hari ke-14 Dan disini gue mau mencoba Keluar rumah dulu Ya soalnya gue udah satu hari Tinggal disini cuy Enjay Gila baru satu hari aja Udah kayak berapa tahun ini ya Disini gue udah merasakan Yang beda ya temen-temen Dari tubuh gue Yaitu Tinggi gue sekarang udah menjadi Dua blok Dan ternyata pas gue liat Ternyata bener aja cuy Disini Umur gue udah bertambah ya Baru 14 hari Main survival we Langsung nambah kita temen-temen Tubuh kita langsung berubah Menjadi besar ya Ini lebih tinggi dari yang tadi Ini kayak skeleton biasa Ini nih Wih Oke Tapi ya kelemahannya Kalian udah liat ya temen-temen Gue kebakar ya Asli nah itu tuh Kebakar tuh kan Jadi mau gak mau Gue harus pake helmet coy Dan itu helmetnya itu Bakalan hancur durability Ya kalo kita terus-terusan kebakar Jadi mau gak mau Gue harus ngumpulin iron yang banyak Supaya bisa bikin helmet terus Gitu guys Hari berikutnya cuy Di hari kelima belas ini Gue sempet jalan-jalan ya cuy Kesekitaran rumah gue yang baru Gue ingin melihat-lihat Ada apa aja nih Di sekitaran rumah gue nih Ternyata disini ada Campingan villager cuy Dan ada cyclops juga ya Di samping Disini gue coba Looting-lootingin dulu ya cuy Tempat villager ini Karena lumayan ya Di si chestnya ada Banyak lah intinya lah Nah pas gue lagi jalan Lo liat cuy Cyclopsnya ngejar sesuatu ya Temen-temen ya Dan bisa kalian liat Itu ternyata dia ngejar villager Temen-temen Wah gila Dia tuh makan villager pak Sumpah Disini gue kena mental ya cuy Ngeliatin villager dimakan Nama cyclops depan mata gue Gue langsung kabur aja nih Nge-looting dulu Satu chest lumayan ya kan Dan malam harinya cuy Disini gue ngerasa ada yang aneh nih Gue gak diserang nih cuy Yang masih skeleton sialan ini guys Biasanya nih skeleton kayak gini Nyerang gue guys Dan ternyata guys Setelah gue pikir-pikir lagi Ternyata Kalo skeleton yang ini tuh Gak diserang gitu Karena kita udah tumbuh Menjadi dewasa kali ya Ya jadi gue udah termasuk Golongan spesiesnya mereka lah Itulah kemampuan Si skeleton ini temen-temen ya Dan dia juga bisa Gak diserang sama creeper temen-temen Gak cuman skeleton Ternyata sama semua mobs jahat ya Hostile mobs gak bakal nyerang kita cuy Ini udah aman banget cuy Udah aman setolsa Hidup kita dah ini mah Disini cuy Gue juga udah pengen bikin Iron Saber ya tentunya Ini adalah senjata pamungkas kita cuy Senjata paling utama kita Setiap kita main zombie apocalypse Atau main mod-mod yang lain Iron Saber tuh adalah Senjata kita yang paling terfavorit Sedunia dah Wah bisa kalian lihat tuh cuy Disitu tadi ada hantu Yang pergi ke kanan ya Ke belakang batu-batu Pas gue coba samperin disini guys Hantunya ilang cuy Setannya ilang Itu kuntilanak sialan kemana Itu dia Setelah itu cuy Di hari ke-20 Disini gue udah ketemu Sama kapal besar Yang ada di tengah laut ini cuy Dan bisa kalian lihat Gue dapet achievement ya Ahoy Mati Apa itu ahoy ya nying Akhirnya cuy Disini gue coba celajahin aja Kapal ini Dan bisa kalian lihat cuy Gue gak diserang sama mobs hostile Yang ada di kapal ini Kecuali gue nyerang mereka duluan ya kan Ya singkatnya Disini gue udah ngambil-ngambilin item Atau looting-looting Barang-barang yang ada di kapal ini cuy Gila kita jadi penjarah ini cuy Nah Bisa kalian lihat cuy Tadi item-item yang gue dapetin Itu banyak banget cuy Dan disini gue udah nemu Satu ruangan penyimpanan ya Dari kapal ini Bisa kalian lihat Isinya ada dua zombie ya Buat apaan dua zombie disini ya Terus ada juga diamond ore Dan juga yang lain-lain Dan disini langsung aja Gue ambilin semuanya cuy Karena lumayan ya bos Bisa kalian lihat cuy Ini si kampret Nyerang-nyerang gue cuy Ini ada ikan cupang Nyerang-nyerang gue juga Anjir Sumpah guys Ini rame banget cuy Nah bisa kalian lihat cuy Disini ada hadiah yang paling mantap Teman-teman Bisa kalian lihat Ada trident yang dipasang Di temboknya cuy Langsung aja gue ambil tridentnya Dan kita mempunyai tridentnya Walaupun gak gue pake sih nanti Singkat cerita cuy Setelah penjelajahan yang cukup lama Dan cukup jauh Disini gue ada balik lagi ke rumah cuy Disini gue ada Ngeletakin barang-barang gue Yang udah gue dapetin Dari hasil penjelajahan Supaya rapi aja gitu Setelah mengemas barang-barang Kedalam chest Disini gue ada pergi keluar Untuk mengambil beberapa kayu Gak beberapa juga sih Sebenernya banyak ya Gue lupa buat apa ya Gak tau guys Gue lupa guys Buat apa guys Gue ambil kayu dah intinya Nah gue baru ingat teman-teman Disini gue ada ngambil banyak kayu Untuk bikin fence ya Fence-nya ini nanti gue gunain Buat ngelilingin base gue Supaya lebih rapih Aja sih Dan juga lebih aman aja tentunya Dan juga lebih aman tentunya Dari ancaman para-para monster Diluar sana yang menakutkan cuy Ini kalau misalnya Blood Moon kan ngerinya Tiba-tiba ada Monster yang tidak terduga-duga Nah disini gue juga ada Ngederek Ngetarik-tarik iron golem gue Jadi kayak kambing cuy Sumpah dah Ini iron golem yang keluar dari batas ya cuy Gue ambil lagi Gue tarik keluar Supaya dia bisa menjaga villager Dengan baik dan benar Kalau di luar gitu kan Nanti dia malah kabur-kaburan kan Kampret emang ini iron golem Berikutnya setelah menarik semua Iron golem ke dalam lagi cuy Ke tempatnya villager itu Disini gue ada Manen beberapa tanaman gue ya Biji-bijian gue nih Bukan tanaman Biji-bijian Ya supaya tumbuh Dan gue bisa makan Seenaknya Sepuasnya Anjay Setelah itu cuy Disini gue melanjutkan Project gue Yaitu Memagari Pulau ini cuy Supaya gak ada villager yang keluar-keluar Dan gak ada monster-monster yang masuk Jadi aman aja gitu disini Ini tuh jadinya tempat paling safety guys Hari ke-27 temen-temen Disini gue ada bikin Satu item Yang sangat-sangat berguna Untuk kedepannya Yaitu apa? Betul Tikus Kok jadi tikus aja? Maksud gue tas ya temen-temen ya Ini gue bikin tas ya Supaya pas kita menjelajah itu Item-item yang bisa kita tampung Itu lebih banyak lagi Nah cuy Setelah gue selesai membuat tas Disini gue pun memulai perjalanan gue Yang diawali dengan ketemu Sama si Kampret Dajjal ini cuy Tapi dia gak bisa nyerang gue ya Karena pertama Gue itu skeleton Jadi gue gak termasuk Musuhnya mereka Dan yang kedua Karena dia kekurung Di dalam kurungannya dia sendiri itu Gila kan? Hari ke-28 cuy Disini gue ketemu Sama satu kastil Yang waktu itu pernah kita ketemuin juga Yang di awal-awal video tuh Nah disini gue berencana Untuk menaklukan kastil ini ya Maksudnya untuk Masukin kastil ini lah Terus kita looting-looting Chess-chess yang ada di dalam kastil ini cuy Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Singkat cerita cuy Setelah gue menjelajah kastil ini cuy Disini gue ada naro-naro item gue ke tas-tas gue Dan disini gue juga dapet shulker box nih Satu biji ya kan? Lumayan buat naro-naro item juga Jadi tambahan supaya Kayak tambahan buat ngangkat Barang-barang gue Next day temen-temen Disini gue ada jenakin guguk ya Soalnya gue punya tulang Dari hasil kemarin tuh Kita jelajah kastil ya kan? Dan disini gue pun dapetin anjing temen-temen Lumayan ya ini kita namain Siapa ya? Kita namain Abdul Pas gue lagi berjalan cuy Sama si Abdul Disini tiba-tiba Kalian lihat sendiri deh Gue nemuin apa nih Uh guys bisa kalian lihat Gue ketemu sama diamond block ya cuy Yang ada di dalam kurungan ini Kayak yang listrik ini nih Disini gue juga ada ketemu sama village Temen-temen atau desa Yang dimana gue langsung ambil aja Waystone-nya karena lumayan Eh gak jadi nih Gak jadi gue ambil ya Ternyata gue taro lagi cuy Ganti nama doang nih Buat ganti nama Lanjut Perjalanan gue terhenti Karena gue melihat Satu buah chest temen-temen ya Dan isinya Mantep banget cuy Ada diamond 4 Ada iron berapa itu Gue gak tau Kalian hitung aja sendiri Sama ada gold 10 ya Kalau gak salah ya Nah disini gue juga ada ketemu Sama struktur bangunan yang aneh cuy Ini batu-batu kayak gini ya Dan disini ada chest Yang isinya diamond juga Sama iron Lumayan ya kan Sticknya kagak gue ambil cuy Soalnya sampah Asal kalian tau cuy Disini bisa kalian lihat ya Gue gak sengaja Ada nemuin lobang-lobang kayak gini nih Dan gue jatoh cuy Ini gue kepleset ya Waduh Untung airnya sempet gue taro dari atas ya Jadi gue bisa Naik lagi nanti Nah ini gue jelajahin sebentar Dan ternyata gue ketemu Sama si unyul ini cuy Gue gak tau dia bos apa gimana Cuma darahnya banyak bener Disini gue kurung dia cuy Supaya gak bisa loncat Dan ternyata dia masih nyerang gue Udah gitu serangannya sakit cuy Emang dasar bocil haram Nah di tengah penjelajahan gue cuy Disini gue dapet achievement You are a pirate ya You are a pirate ya Ini gue gak tau achievement apa Tapi intinya disini Mungkin karena gue udah Berhasil menyentuh wilayahnya Si bajak laut ini cuy Entah bajak lautnya yang mana Soalnya kapalnya ada dua disini ya Oh enggak Gak jadi dua guys Ada tiga Satu lagi di belakang tuh Warna hitam tuh ya benderanya Makin gede aja cuy Buset dah Jadi disini gue tandain dulu aja Pake map cuy Siapa tau nanti kedepannya Gue bakal jelajahin ya Ya walaupun gak bakal gue jelajahin sih Nah disini gue udah ketemu Kayak apa ya Kayak pedesan Tapi bukan desa Soalnya terlalu mewah Perkotan juga bukan kota Soalnya terlalu gembel Ya disini kayak ada Perkabungan village gitu cuy Yang dikelilingin sama tembok Tapi temboknya cuma setengah ya Soalnya disamping tuh Kalo misalnya kalian liat tadi tuh Di kanan tuh Sebelah kanan itu Ngebak coy Kayak potong gitu Nah ini nih nih Kalian liat dah Tuh Ya ampun Setengah begitu coy Nanggung banget Singkat cerita coy Setelah beberapa hari Gue menjelajah Disini gue balik lagi ke rumah Membawa si Abdul coy Ini si Abdul langsung gue taro aja disini ya Untuk jagain rumah Anyway disini kan gue skeleton ya Sejak kapan skeleton melihara anjing coy Selanjutnya coy Disini gue udah bikin peralatan baru ya Yaitu pertama diamond pickaxe Abis itu baju, celana, sepatu, dan helm Dan juga Pickaxe lagi Sumpah guys ini gue Kampret ya guys Gue bodoh banget Kenapa gue bikin dua pickaxe coy Gue menyesal anjir Kalo membuat diamond pickaxe Akhirnya disini gue bikin pedang juga cuy Satu dari Witherbone Sama Bone dari ini ya Tulang naga lah intinya Gak lupa disini gue juga bikin Panahnya cuy Dari Witherbone Dan juga Dragonbone ya Karena gak lengkap Rasanya kalo misalnya Kita udah punya pedang naga Tapi gak punya Panah naga Kenapa jadi panah naga sih Bookshelf juga gue bikin disini Rencananya sih Gue pengen bikin enchanting table Temen-temen Cuman karena obsidiannya gak punya Jadi gue harus keluar lagi Buat nyari obsidian cuy Biar gak kelamaan Nih ntar kalo kelamaan jadi dingin Yaa garing Dan bisa kalian lihat cuy Disini gue ada bikin Yang namanya enchanting table Ya cuy Dan juga bookshelf Disini gue mau Nge-enchant-enchant Semua armor-armor Per senjata gue cuy Disini gue bikin lah Akhirnya enchanting room Dan gue pun meng-enchant Persenjataan gue Ini bawa gue dapet infinity nih cuy Waduh wey Disini gue mau ngetes Senjata-senjata gue cuy Yang udah di enchanting Makanya disini gue pergi Ke tempatnya si Prajurit ayam ini cuy Ke markasnya prajurit ayam ya Bisa lo liat cuy Disini gue serang-serangin semuanya ya Gue tawuran di dalam markasnya Prajurit ayam ini nih Buh gila No 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 Berikutnya gue juga gak tau nih Gue ketemu sama tempat apa ya cuy Dan pas gue coba deketin Ternyata isinya cuma lava doang Gak ada apa-apanya cuy Gembel banget Nah disini gue juga ketemu Sama satu struktur bangunan ya Yang gue pas masuk itu Isinya ternyata adalah Apa ya Kosong sih sebenernya nih mah Disini gue coba Bunuh-bunuhin aja cuy Semua monster yang ada disini Dan bisa kalian lihat Gue ketemu satu monster Yang kayak kakek-kakek tua cuy Bongkok begitu ya Itu kebanyakan main game ya Makanya kalian jangan kebanyakan main game cuy Nanti bongkok kayak itu monster ya Waduh Nah ini bisa kalian lihat cuy Disini gue ketemu kuburan Dan pas gue lagi jalan ya Gue pengen masuk ke sana Tiba-tiba gue kebakar matahari cuy Armor helm gue udah hancur ya Jadi disini gue harus bikin lagi Pake iron ya temen-temen Ya jadi disini tuh Pas gue jadi skeleton biasa ini Gue tuh selalu bikin helmet terus temen-temen ya Parah emang cuy Ngerepotin sumpah Next bisa kalian lihat cuy Disini gue ketemu sama gua Yang ternyata di dalam ada penunggunya cuy Tapi bukan setan ya Ini penunggunya kayak orang gila Yang udah gila gitu Ini ada basex ya namanya Basex apa basex gitu Gue gak tau cuy Lupa cuy Nah disini kita serang-serang aja ya Tapi gue kurung dulu Supaya dia gak bisa nyerang gue Soalnya darahnya tebal banget cuy Akhirnya si kampret koit temen-temen Dan disini gue coba looting-looting sebentar ya Disini dapet armor-armorannya Dan disini bisa kalian lihat cuy Gue jadi sapi cuy Udah bukan jadi skeleton lagi guys Pala gue udah pala sapi nih Tapi kayaknya 100 hari di minecraft jadi sapi Kayaknya bagus tuh Hari ke 40 temen-temen Disini gue ada bertemu dengan Markasnya naga es ya Dan ternyata disini naganya masih hidup cuy Jadi yang mau gak mau Harus kita lawan dulu ya bosku ya Oke naga udah di kalahkan Dan disini tinggal kita looting-looting aja cuy Nah disini gue juga ada bikin armor dari kulit naga Dan bisa kalian lihat sekarang kita udah ganteng ya Temen-temen udah ganteng kayak skuting Disini cuy gue juga ketemu sama percampingan villager ya Bukan percampingan villager ya Tapi villager Dan disitu ada elang cuy Yang lagi naik ke atas tuh Gue gak tau tuh terbang kemana dia dah Untungnya disini gue gak diserang sama villager-villager Sialan ini ya temen-temen ya Dan disini juga gue ketemu sama cyclops cuy Cuman cyclops yang ini lumayan ganteng ya Daripada cyclops yang biasanya kita temuin Soalnya yang biasanya kita ketemuin itu botak cuy Ini rambutnya boh Mohak ini Dan bisa kalian lihat cuy Disini gue ada ketemu tower ya Gue gak tau ini tower apa Pas gue coba masuk ternyata isinya ya Spawner doang Dan disini bisa kalian lihat Pas gue bunuh zombie Tiba-tiba ada yang nemplok di kepala gue cuy Liat nih Tuh ada yang nemplok di kepala gue Untungnya bisa meninggal tuh orang ya Ya jadi intinya ini tower Cuman tower yang gak berguna sih Cuman buat nyari XP doang nih baru berguna Jadi ya kita skip aja lah Next disini gue ketemu naga api cuy Lagi nyurang-nyurangin apa tuh Gue gak tau dah ya Kita bunuh aja dah Nah ini udah mati nih kadalnya nih Abis itu disini gue pantatin Aduh Nah bisa kalian lihat cuy Disini gue ada bikin yang namanya botol ya Buat ngambil nafasnya si naga ini Soalnya lumayan ya kan Buat dijadiin pedang nanti Kabar puruk pun tiba Ketika gue sedang merapikan inventory Dan tiba-tiba blood moon datang teman-teman Disini gue agak panik ya Disini gue lupa Kalau misalnya gue itu skeleton Disini gue coba pergi ke desa teman-teman Untuk berlindung Tiba-tiba ada creeper teman-teman ya Yang gue sangka dia nyerang gue Ternyata enggak ya cuy Ya alhamdulillah Hehehe Yang tadinya gue ketakutan Disini gue jadi santai ya Karena gue baru inget Kalau gitu skeleton Dan creeper ini Gagak nyerang gue cuy Sumpah ini creepernya Bentuknya abstrak Bocok Gagak niat anjir Buat modnya ini Oke Setelah kejadian blood moon semalam Tiba-tiba disini gue berubah menjadi skeleton yang tinggi nih Lebih tinggi lagi daripada skeleton yang sebelumnya kita pake Nah ternyata teman-teman Kekurangannya skeleton ini adalah Dia itu masih bisa diserang sama hostile mob ya Mendingan gue jadi skeleton biasa coy Gak diserang ya Tentram nih di buka damai Tapi yang gak apa-apa teman-teman Kelebihannya ini adalah Kalau kita panah itu Panahnya bisa jadi lebih jauh dan lebih sakit Dua kali Dua ratus kali lipat Dua ribu kali lipat ya cuy Ya jadi kita bersyukur aja lah ya Karena kita udah gede juga nih Kita nih udah dewasa nih teman-teman Jadi skeleton ini nih Kira-kira udah umur dua puluhan lah ya Hari kelima puluh Sampai lima puluh enam teman-teman Disini gue masukin klipnya tuh dikit ya mungkin ya Soalnya durasi juga nih Udah kepanjangan cuy Gue ngeliat durasi ya Kayaknya ngeditnya keseruan coy ya Ya intinya disini gue ketemu sama Goblin King Disini gue bunuh Goblin Kingnya nih Bisa kalian liat nih Abis itu gue juga ada ngelut-ngelut yang dari Abis itu gue juga ada dapet Apa nih gue gak tau nih cincin apa cuy ya Dari chest ini ya Dan disini kita ketemu sama sodara kita sendiri cuy Skeleton Mega Eh Mega Skeleton lagi kan apa namanya Titan Skeleton gak Eh apa namanya Mutant Skeleton Nah disini langsung aja gue bunuh ya cuy Kita ini adalah pembuktian ya Pertarungan pembuktian Siapa yang beneran Mutant Skeleton ya Nah ternyata disini gue adalah Mutant Skeleton yang asli cuy Dia itu palsu ya Dia itu replika doang Hari berikutnya cuy Disini gue ketemu naga api ya Langsung aja kita tembak-tembakin nih Kita bunuh supaya kita bisa dapet sisik-sisiknya cuy Ini XP nya lumayan ya Kalau naga gini ya Oke cuy di hari ke-54 ini Gue mau ngasih info ke kalian ya Kalau misalnya gue itu pengen pindah rumah cuy Dari rumahnya gue yang tadinya itu di tempat villager Sekarang gue pengen nempatin di tempatnya si Cyclops ini cuy Si kampret bermata satu ini ya Kenapa ya temen-temen gue pindah rumah Ya karena dengan tubuh gue yang gede ini Gue gak muat buat masuk pintu di rumah villager itu temen-temen Jadi gue mau di rumah Cyclops aja udah gak apa-apa dah Dari gua dari batu Jadi Patrick kita temen-temen ya Gak apa-apa dah Nah temen-temen rumah gue udah jadi ya Dalamnya tuh kira-kira kayak gini lah ya Ya ini tempatnya nih bagus banget kan coy Gila Sekarang udah lega temen-temen tempatnya Gue udah muat nih masuk sini nih Ini jangankan gue ya Ini Cyclops aja muat Jangankan Cyclops ini naga aja muat Naga yang kecil tapi bukan yang gitu ya Berikutnya cuy disini gue udah pergi Menuju ke kapal yang pernah kita tandain ya Kalau gak salah ya Atau kapal yang baru gue juga gak tau dah ini temen-temen Disini cuy gue berniat untuk membasmi kapal ini ya temen-temen ya Karena gue pengen ngelut-ngelut juga tentunya So let's do this Hari ke 57 sampai 68 temen-temen Disini gue ada menjelajah sebentar ya Disini gue ada ngebunuh naga Terus gue diganggu juga tadi sama ulet sialan itu Dan disini gue ketemu Colosseum temen-temen ya Tapi gak gue jelajahin sampe dalem Karena males aja gitu Nah dan disini ada gue lawan naga lagi nih Naga listrik cuy Setelah itu cuy disini gue ada teleport ke rumah gue ya cuy Ke rumah gue yang kedua nih Di rumah batu gue ini cuy Bisa kalian lihat ya Udah bagus banget sekarang rumahnya ya Nah gue juga ada bikin persenjataan yang baru cuy Disini gue ada bikin pedang sama panah tuh Nah ini ada gue bikin pedang dari mulutnya si naga Apa bukan mulut ya Dari jigongnya naga ini ya Pedang listrik ini Tapi sayangnya gak keliatan ya cuy Soalnya kita udah jadi mutant skeleton nih Gak megang senjata pedang Dia dia megangnya panah doang Gak lupa cuy senjata baru kita Dan armor baru kita Kita henchen ya Supaya lebih GG gaming lagi Soalnya kita udah dapet banyak XP Dari menjelajah ya Dari explore-explore gila Kalo sekali bunuh naga itu XP-nya banyak banget cuy Disini cuy gue juga ada ngambil-ngambilin bunga ya Buat apa bang? Nanti kalian lihat sendiri ya Gue pengen pergi ke dimensi lain cuy Nah ini bisa kalian lihat temen-temen ya Disini gue udah bikin portalnya nih Kita taruh-taruh bunga dulu ya Nah tuh Abis taruh bunga disini gue kasih air ya temen-temen Dan gue lempar diamond cuy Nah ini baru benar temen-temen ya Kita sudah membuka portal menuju dunia Twilight Forest Bisa kalian lihat cuy Ini portalnya kayak gini ya Dia dibikin tuh dari 3x3 tuh kotak kayak gitu Abis itu nanti tinggal kasih air sama lempar diamond Dan dia pun jadi portal kayak gini Jeng 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 Oke cuy akhirnya di hari ke-69 ini ya Gue mencoba untuk memasuki dunia Twilight Forest temen-temen Bisa kalian lihat cuy Ternyata dunianya tidak seperti yang gue bayangkan ya Gue tuh ngebayangin bakal ada kayak Apa ya dunia-dunia bagus gitu Fantasi-fantasi ternyata sama aja cuy kayak overworld cuy Waduh Nah disini cuy bisa kalian lihat cuy Disini ada kambing yang bertanduk ya Tidak seperti di overworld Kambingnya tidak punya tanduk Tapi disini kambingnya kayak rusak cuy Disini cuy gue juga ketemu sama rumah rongsok ya Rumah yang udah hancur Dan pas gue coba masuk Oh iya ini udah muat guys Jadi gue harus gali-gali dulu ya guys ya Ini pas gue coba masuk ternyata isinya skeleton-sekeleton juga ya Waduh Ini dia nyerangin gue nih cuy Dia nyerang spesiesnya sendiri ya kambingnya Setelahnya cuy disini gue udah memasuki kawasannya mega Eh naga naga Nah cuy bisa kalian lihat cuy Naganya palanya doang cuy Kagak ada badannya ya Aduh ini moatnya ngebak cuy Aduh gimana nih deh Kamu nanya ini gimana Kamu nanya Nah bisa kalian lihat cuy Disini naganya Susah banget di kalahin ya Kampret emang Tapi akhirnya dia pun kalah ya cuy Dengan kekuatan gue yang kayak superman Next disini gue ada ketemu sama Swembiome ya Tapi Swembiome ini gak tau nih kenapa ada Apa sih grafik-grafik gak jelas kayak gini cuy Ada titik-titik gak jelas begini warna-warni ya Jadi gue jauhin aja Disini gue juga ada kejebak di labirin Yang gue gak tau ini apa temen-temen ya Untungnya disini gue tinggi Jadi bisa ngeliat ya cuy Disini gue ketemu sama kawasan es temen-temen Dan disini ada dungeon ya Yang pas gue masuk tiba-tiba Tiga Dua Satu Nah liat temen-temen Gue ketemu sama Alpha Yeti Yang gue gak tau itu apa ya cuy Tapi ya tenang aja Disini kan bangsel ya Jadi kita lawannya nyantai aja gitu Ya kita kira-kira keluarin 0,0001% Kekuatan kita aja lah Buat ngelawan bocah ini Tuh kan udah mati aja kan Hari ke-77 temen-temen disini Hari ke-77 temen-temen Disini gue udah ketemu sama Tower ya Ini pertama kalinya gue ketemu sama dungeon Yang cukup gede di dunia ini Soalnya dari terakhir hari gue jelajah itu Gue cuman ketemu Ya struktur-struktur kecil doang lah cuy Sama gak ada apa-apa Sama aja kayak di dunia biasa ini mah Akhirnya disini gue coba jelajahin temen-temen Dan pas gue naik ke lantai yang paling atas Disini gue ada ketemu sama Twilight Leech ya Yang disini gue tuh gue gak bisa Yang dimana gue gak tau cara nyerangnya gimana cuy Soalnya dia itu Ada apa-apa ya Ada defense-nya gitu loh Tuh tameng-tamengnya gitu cuy Susah nyerang ya Gue juga bingung ini Darah dia kagak turun-turun ya kan Sedangkan darah gue turun dulu Diserang sama dia Kampret, kampret Ya udah Akhirnya disini gue turun aja cuy Daripada gue mati di atas Darah gue juga dikit Itu jatuh dari atas Gila Nah sebelum gue pulang cuy Disini gue mau ngambilin yang namanya Apa ini Gue gak tau nih Topless-topless yang ada kunang-kunangnya di dalam tuh Gue ambil-ambilin aja yang banyak ya Ya siapa tau butuh ya kan Nanti buat di overworld Nah ini bisa kalian liat cuy Di atas tuh kayak ada pulau melayang gitu ya cuy Disini gue akhirnya coba naik Dan kalian liat deh Apa yang ada di balik awan tersebut temen-temen Ya kalo misalnya kalian gak tau cuy Ini adalah skin Minecraft gue ya Kenapa gue jadi kayak gini Kenapa gue jadi musuh Aduh Mentang-mentang gue jadi skeleton Skin gue dipake buat jadi musuh guys ya Parah banget Singkat cerita cuy Disini gue ada ketemu sama goa Yang gede banget ya cuy Yang dimana di dalamnya banyak monster-monster cuy Nah ini karena gak ada suaranya cuy Soalnya recordannya rada rusak ya OBS gue Jadi ini gue skip aja lah ya Pokoknya intinya nih monster Banyak banget Dan gue ngebunuhin mereka semua Abis itu goanya jadi terang Dan gue dapetin lutan-lutan yang mantep-mantep banget cuy Singkat cerita cuy Disini gue udah selesai menjelajah Hutan The Forest ini ya Apa Toilet Forest ini Dan gue pun balik ke dunia nyata gue Tapi tiba-tiba pas gue balik Bisa kalian liat cuy Gue turun dari atas langit cuy Deril bidadari Jatuh dari surga ya Ini untungnya gue deket air cuy Tapi ya deket base gue juga sih Nah bisa kalian liat cuy Setelah keluar dari Twilight Forest Disini gue udah berevolusi menjadi skeleton Apa ini gue juga gak tau guys ya Kenapa tiba-tiba jadi kayak gini skeletonnya Waduh Ini kayaknya skeleton raja cuy Ya bisa kalian liat Dia ada mahkotanya soalnya Dia bawa palu juga Gila keren banget cuy Desainnya Nah bisa kalian liat cuy Disini gue ada dapet Yang namanya death Ya gue gak tau ini apa cuy Ini palunya dia nih Mungkin ya bawaan Jadi yaudah Karena dapet Ya kita bawa lah Keesokan harinya temen-temen Di hari ke-84 Disini gue ada ngetes Palu Thor gue ini ya cuy Gue tes ke Iron Golem Iron Golem di tempat tinggal Gue sebelumnya ya cuy Ternyata lumayan sakit juga ini Buset Iron Golem 3 hit mati 3-4 hit lah mati lah Nah disini cuy Bisa kalian liat Tiba-tiba ada naga stage kelima Dateng ke base gue cuy Lu liat tuh ya Gue gak tau itu kenapa Bisa ada naga disitu temen-temen Gagak usah banyak basa basi Langsung aja kita serang temen-temennya Let's go Gagak usah banyak basi Gagak usah谷 Padaian Gagak usah Gagak usah Oke cuy setelah selesai melawan naga Ternyata benar teman-teman ya Disini naganya ada ngamuk teman-teman Habis itu dia ngelewatin apa ini Gue ngetahu tebing-tebing gitu ya Pas gue jelajah lebih dalam lagi Ternyata benar aja Ada ruangannya Atau base-nya Atau base camp-nya Atau apalah Tempat tidurnya apa-apa Kayak kamarnya lah Oke cuy Pasti kalian pada mau bilang kan Bang itu kenapa gak dijelajahin goanya Ya guys Percuma guys Pertama guys Gue udah jelajahin goanya Tapi gue gak dapetin telur naga teman-teman ya Habis itu kedua Karena durasinya udah 39 menit 30 detik Jadi gue mau cepet-cepet aja lah Jadi ini klipnya dikit aja ya Di hari ke-87 sampai 95 Seperti yang kalian tau cuy Setelah pertarungan antara gue dan naga Rumah gue hancur cuy Hancur melompong Ini sumpah Jadi disini barang-barang gue Dapada hilang semua Di chest yang sebelah Jadi sisa chest yang ini aja Untung masih ada beberapa ya Barang-barang gue Nah ini gue lagi Meratapi nasib cuy Kalian liat dah Ya elah Jadi jelek begini rumah gue cuy Mau gak mau gue harus cari rumah baru nih ya kan Yaudah Akhirnya disini gue coba jelajahin Dunia ini lagi cuy Gue jelajah sejauh-jauhnya dah Di tengah penjelajahan gue cuy Gue dapet sial ya Disini gue ada Diketemuin sama naga stage kelima juga cuy Ini naga stage kelima sumpah guys Kalian liat darahnya gede banget ya Tapi ini naganya naga es Kalo tadi itu naga api ya Gak sampe situ cuy Setelah gue selesai membunuh naga Gue malah diserang sama nih lele Aduh Ada-ada aja sumpah Ada aja loh bencana yang dateng Nah Kalian liat cuy Gue dikejar sama lele lagi cuy Di tengah laut ya Udah-udah gue Gue bunuh era nih Hari ke-93 temen-temen Bisa kalian liat Di atas itu Gue ada ketemu sama kapal yang sedang terbang ya Kapal melayang gitu Disini gue coba ke atas Buat membantai semua mob-mob yang ada di atas itu Dan kayaknya lootingannya bagus-bagus nih Oke cuy Bisa kalian liat ya Karena gue ada di atas ini Jadi kita langsung jelajah aja Kapal ini cuy Let's go Bye Sub indo by broth3rmax Tiba lah kita cuy Di jungle biomes ya Gue udah gak tau guys Bener-bener udah gak tau Ini gue ada dimana ya Dan disini gue ketemu ada burung tuh ya Lagi terbang ya Kita panah-panahin aja Iseng aja sih gue panah-panahin Gak kena-kena lagi Kampret Dan di hari ke-96 temen-temen Gue ketemu sama pulau melayang ya temen-temen Ini adalah kastil melayang ya Ini adalah kastil tersulit yang di kalahkan Di dunia ini temen-temen Jadi gue Tujuan gue adalah mengalahkan kastil ini Kenapa sih gue didorong Maksudnya ditarik ya temen-temen Nama putri duyung Yaelah Kagak pake basa-basi cuy Langsung aja kita naik Dan langsung aja kita menjelajahi Kastil tersebut Nah Satu info buat kalian temen-temen Jadi Enaknya skeleton ini nih Skeleton evolusi terakhir ini adalah Gue Kalo misalnya nabrak sesuatu Kalo misalnya gue kejepit gitu Sama blok Atau kayak Kena gravel jatuh gitu kan Atau Sand jatuh gitu Pasir jatuh itu Gue bisa meledak Di Sekitarannya itu Meledak temen-temen langsung ya Jadi enaknya seperti itu temen-temen Makanya tadi Bobol tuh kan Kebobol anjay Soalnya gue pake enderpearl tuh Harusnya kejepit tuh temen-temen Jadi karena gue pake skeleton keren nih Makanya dia meledak temen-temen Soalnya ini orang Gagak bisa kejepit coy Emang OP banget Udah dadarnya banyak Armor gede Senjata sakit Udah Gagak ada yang bisa ngelain lagi cuy Nah jadi cuy Kalo misalnya kalian liat Itu kan kita dapet efek Dilarang gitu ya Kayak efek perboden gitu ya Itu adalah efek kita tuh Gagak bisa Nyentuh apa-apa temen-temen Gagak bisa ngancurin apa-apa Di kastil ini Jadi caranya kita harus Mengalahkan kastil ini Cara mengalahkan kastil ini Itu adalah Mencari kayak jantung kastilnya Itu abis itu kita matiin Temen-temen Nanti gue ketemu nih Ini gue nyari lama banget Gue sumpah ya Nah bisa kalian liat cuy Itulah dia Kekuatan dari skeleton ini ya cuy Gue bisa mengledakan Sekitaran gue Kalo misalnya gue kejepit Nah disini gue udah ketemu nih Sama jantung hatinya nih Disini langsung aja Gue dapet achievement Dan gue bakalan langsung Matiin si Jantung hatinya ini cuy Nah bisa kalian liat Sekarang efeknya udah ilang Dan gue bisa bersenang-senang Di kastil ini Intinya gue udah Mengalahkan kastil ini Gitulah Besoknya cuy Setelah kita bertarung Banyak banget ya Cuman gak gue masukin Klip-klipnya Karena kebanyakan Disini gue ada Ngelooting nih Chess-chess yang ada Di sekitaran sini ya cuy Bisa kalian liat nih ya Tuh guys Ini di hadiah chess pertama ya Gue dapet ginian Langsung dapet Elytra coy Gokil Chess kedua Isinya kurang lebih sama Elytra doang yang bagus Sama blok ephemeral Chess ketiga juga kurang lebih sama Elytra doang yang bagus Sama diamond Sama blok ephemeral lagi Dan chess terakhir temen-temen Ini yang paling bagus nih Kita gak dapet Elytra Tapi dapet Netherite Armor Ya kan Ada diamond blok juga Dan juga ada apa tuh Gue gak tau tuh Sulkerbok Sulkerbok segitulah ya Nah disini cuy Kita telah berhasil Mengalahkan naga stage 5 Kita berhasil Mengalahkan kastil ini Berarti tujuan gue Udah komplit Terima kasih sudah menonton video 100 hari gue Dan jangan lupa untuk subscribe Lalu follow instagram gue temen-temen Semuanya ada di deskripsi Jangan males baca dah Cari aja sendiri dah Oke guys Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan ya Sampai bertemu lagi Di 100 hari Berikutnya Bye-bye Sampai bertemu lagi Sampai bertemu lagi Sampai bertemu lagi Sampai bertemu lagi